Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Pernama The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Donghua Shingji Season 6 Versi Manhua 4.22 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Shouyu yang sudah memasuki si nguralitas Tubuhnya pun perlahan-lahan berubah menjadi api Dan saat ini Sitian pun mendekati Biksu Tong dan terlihat ia sangat ngamuk Melihat api abadi yang sudah terbakar Ia mengatakan kalau sang kitab suci merupakan harta karun dunia Dan saat ini ia kembali ke singularitas Maka potensinya akan dibebaskan secara bertahap Dan itu adalah saat yang paling kritis Karena jika dewa kuno memasuki api itu Maka dia akan mendapatkan kekuatan tanpa batas Dan hal itu akan membuat dewa yang kejam itu akan menghancurkan apapun di dunia ini Kalian berpikir aku disini untuk kepentinganku sendiri Tapi nyatanya ini kulakukan untuk semua makhluk hidup Hanya aku yang dapat menghentikan dewa kuno ini Apa kalian mengerti? Ujar Sitian Seketika Sitian pun langsung mengeluarkan jurus pedang kegelapannya Muncullah pedang-pedang yang peterbangan mengelilingi tubuhnya Dan ia masih selalu mengoceh seolah-olah dirinya adalah pahlawan bagi umat manusia Dan karena Biksu Tong CS telah mengganggu jalannya Maka ia akan membunuh mereka semua Biksu Tong pun menganggap apa yang dipidatukan Sitian barusan semuanya hanya omong kosong Karena penjahat yang sok-sokan peduli dengan umat Hanyalah guyonan receh yang tak berguna Bailang yang melihat Kaisar mengeluarkan pedang-pedang itu pun merasa Kalau saat ini Kaisar memang sangat serius Dan pastinya dia juga sangat kuat Karena dia adalah pimpinan para dewa Akan tetapi Biksu Tong mengatakan Kalau sang Kaisar itu sekarang hanya sendiri Sedangkan mereka adalah satu kelompok Tentu mereka mempunyai kesempatan menang lebih banyak Biksu Tong pun dengan santai berkata kepada Sitian Kalau mereka tak akan serius melawannya Karena lawan mereka yang sesungguhnya adalah sang dewa kuno Bukan Kaisar sesaat itu Mendengar hal itu tampaknya Sitian pun terprovokasi oleh perkataan Biksu Tong itu Seketika ia pun langsung emosi dan langsung mengangkat pedang-pedangnya ke udara Dan berniat akan melancarkan serangan yang mematikan Tapi tiba-tiba Mak jeleng Biksu Tong dengan cepat langsung meninju muka Sitian dengan keras Yang membuat Sitian langsung terpental mundur Disitu Biksu Tong tampak marah Karena Kaisar sebagai dewa selalu menganggap manusia itu remeh dan lemah Sehingga ia pun tak terima Dan ia akan memberikan dewa gondrong itu pelajaran yang setimpal Seketika ia langsung melayangkan tinju dari tangan kanannya Dan dua Tinju itu langsung mengenai kepala Sitian dengan telak lagi guys Tapi tiba-tiba Sang Kaisar pun dengan cepat menghilang dan tahu-tahu sudah berada di belakang Biksu Tong Ia pun tak mau kalah dan langsung membalas dengan serangan pedang-pedangnya yang akan menusuk Biksu Tong Dan terang-terang-terang Untung saja sah Wucing dengan cepat datang dengan wujud kesatria pasirnya dan langsung menangkis pedang-pedang itu guys Uh kau siluman pasir mengganggu saja Teriak Sitian Wucing pun mengatakan kalau ia memang siluman pasir yang pandai menipu Sang Kaisar Dan hari ini ia datang dengan seluruh kekuatannya untuk bertarung Seketika ia pun langsung mengeluarkan tebasan-tebasan dari pedangnya Sitian pun langsung melompat untuk menghindarinya Ia merasa kalau siluman pasir ini tampaknya tak mudah untuk dikalahkan Dan tiba-tiba Iyaa Grep Bailang dari belakang langsung merangkul tubuh Sitian Aku telah menangkapmu Kaisar Teriak Bailang Dan duwar Bailang dengan sekuat tenaga langsung mengeluarkan jiwa naga apinya Untuk membakar Kaisar gondrong itu guys Kobaran yang berbentuk naga itu pun berusaha untuk membuat Sitian mati terbakar Dan tak hanya itu ia langsung meluncur dengan cepat dan menghantamkan Kaisar ke tanah dengan keras Sampai-sampai membuat tanah itu berlubang dan menimbulkan debu asap yang tebal Biksu Tong pun khawatir apakah Bailang baik-baik saja Hingga akhirnya terlihat Bailang yang sangat kecapean Tak tahu kenapa Bailang saat ini merasa sangat lemas dan kehabisan tenaga Dan terlihat Kaisar pun muncul dari kumpulan asap itu dengan tubuh yang sudah terbakar Terlihat tubuh Kaisar sudah gosong dengan luka bakar yang sangat parah Dengan susah payah ia masih bisa berjalan maju Bailang disitu ingin api itu terus membakar Sitian sampai mati Sungguh naif ujar Sitian yang tiba-tiba langsung mencekik Bailang guys Seketika Bailang pun merasa kalau energi dan kekuatannya berkurang drastis Karena memang saat ini Sitian berusaha menyedot darah Bailang Haha kenapa? Apa kau merasa lelah? Atau kau tak punya kekuatan lagi untuk melawanku? Ujar Sitian Sitian dengan bangga mengatakan Kalau ia mempunyai teknik penyembuhan jiwa gelap yang terkuat Dengan menyerap darah untuk memulihkan diri Dan siapapun yang menyentuh tubuhnya Maka darahnya akan otomatis terhisap Dan saat Bailang tadi merangkul Kaisar Hampir 30% darahnya telah terhisap Sehingga Bailang tiba-tiba merasa lemas Terlihat Bailang disitu tak berdaya Seketika otot-ototnya kebiru-biruan menjadi terlihat jelas di tubuhnya Sedangkan saat ini semua luka bakar Kaisar telah menghilang Dan ia akan menyedot darah Bailang sampai kering Lalu tiba-tiba Doak! Biksu Tong langsung menghantam Kaisar dengan tinjunya Jelas saja ia tak terima muridnya disedot seperti itu Kau datang untuk mati? Tanya Kaisar gram Sambil melemparkan tubuh Bailang Dan bersiap untuk menghadapi Biksu Tong Akan tetapi Biksu Tong pun tak gentar sedikit pun guys Ia kini bertekad akan membalaskan dendam muridnya Ia pun langsung melancarkan jurus tinju seribunya Dan pang 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 Tinju itu langsung memukili Kaisar gondrong dengan membabi buta Akan tetapi Kaisar yang dipukuli itu Malah tersenyum dan menyuruh Biksu Tong untuk terus memukulinya lagi Biksu Tong yang telah memukulinya Merasakan tubuhnya malah semakin lemas Tapi ia tak menyerah Dan terus mengajar Sitian guys Sitian disitu terlihat malah senang Apa cuma ini kemampuanmu? Tanyanya Dan jelep Biksu Tong langsung mengerahkan tinju terakhirnya Dengan sekuat tenaga yang menghantam perut Kaisar Akan tetapi tampaknya Sitian tak merasakan sakit sama sekali Terlihat Biksu Tong pun heran Tapi ia belum menyerah Dan akan meninju wajah Sitian dengan keras Akan tetapi Sitian langsung menangkap tinju itu Dan berkata Haha kau terlalu lambat Dengan masih menahan tinju Biksu Tong Sitian menjelaskan kalau semua yang ada di dunia ini memiliki perbedaan Tidak dapat diubah jika manusia memang bukanlah tandingan para dewa Dan saat ini Ia akan menyerap semua darah Biksu Tong Biksu Tong pun jadi panik Karena saat ini ia sudah merasa tak berdaya Tapi tiba-tiba Terlihat ada pedang besar yang akan menebas tubuh Sitian Sitian yang langsung menyadari hal itu langsung menghindarinya Dan ternyata itu adalah wujud kesatria pasir wucing Sitian pun terlihat kesal karena belum sepenuhnya menyerap darah Biksu Tong Dan ia hanya meringis saja Sedangkan Biksu Tong dan wucing kini bersiap untuk menghadapi Sitian Wucing pun bertanya apakah gurunya baik-baik saja saat ini Dan Biksu Tong menjawab kalau ia baik-baik saja Walaupun sebenarnya saat ini ia merasa sangat lemas karena kekurangan darah guys Kaisar Sitian pun tertawa dan mengatakan kalau kini ia telah menemukan kelemahan Biksu Tong Dan ia yakin saat ini ia telah membuat Biksu Tong menyesal telah bertarung dengannya Dan memang perbedaan kekuatan manusia dengan dewa sangatlah besar Biksu Tong pun sadar kalau mereka harus bersatu untuk melawan sang kaisar gondrong itu Terlihat saat ini kaisar pun melebarkan tangannya dan bersiap akan mengeluarkan serangan pedang iblis dari langit Dan untuk menahan itu wucing pun segera mengubah wujud satria pasirnya menjadi bentuk tembok Dan seketika terlihat serangan ribuan pedang yang bertubi-tubi menghujam ke wucing Hingga wucing pun merasa kalau serangan diwa ini benar-benar dahsyat Sehingga ia tak akan mampu menahannya untuk waktu yang lama Haha kesabaranku sudah habis teriak Sitian Ia pun langsung melancarkan serangan pedangnya yang lebih kuat lagi Yang membuat pedang-pedang itu menembus tembok patung itu Sedangkan saat ini Biksu Tong hanya bisa bersembunyi di balik tembok itu Keadaan mendesak ini membuat Biksu Tong memanggil-manggil Pat Kay Ia heran kenapa Pat Kay tidak muncul-muncul Apa sedang bersembunyi katanya Dan seketika Pat Kay pun menjawabnya Kalau saat ini ia sedang sangat sibuk Karena saat ini ia sedang adu mekanik dengan siluman ular putih guys Terlihat ia sedang dililit oleh ular itu Akan tetapi Pat Kay masih perkasa memukul ular putih itu Dan ia berniat akan membunuhnya Akan tetapi ratu ular putih tak ingin kalah begitu saja Ia pun langsung menyemburkan racun dari mulutnya Tapi untung saja Pat Kay masih bisa menghindarinya Walaupun racun itu hampir mengenai wajahnya Pat Kay pun jadi tambah geram Dan ia semakin mengencangkan cekikannya di leher Baise Baise pun tak terima dan ia langsung melilih tubuh Pat Kay dan menyeretnya Sehingga mereka berdua pun ngelundung dan terguling-guling bersama Jatuh ke bawah bukit guys Dan di sisi lain Xiobe pun masih sibuk bertarung dengan Duyung Perak Duyung Perak disitu mengatakan kepada Xiobe Kalau rombongan Biksu Tong tak akan bisa menang melawan kelompok mereka Sehingga ia pun mengajak saudaranya itu untuk bergabung saja dengan dia Tapi Xiobe menyuruh Duyung Perak agar jangan meremehkan kekuatan Biksu Tong Ia yakin kalau tim Biksu Tong lah yang menang Omong kosong teriak Duyung Perak sambil melemparkan Xiobe dengan tombaknya Xiobe pun berkata kalau Duyung Perak sangat bodoh Karena malah bergabung dengan Kaisar Sitian yang seorang tirani Dan walaupun Duyung Perak akan berlindung kepada Kaisar kegelapan itu untuk mengalahkan Sang Ratu Itu tak akan mendapatkan hasil apapun Duyung Perak pun langsung menjawab kalau setidaknya Sang Kaisar kegelapan menerimanya Bukan seperti para Duyung yang malah akan membunuhnya hanya karena dia berbeda Xiobe kemudian menenangkan Duyung Perak kalau memang semua Duyung itu berbeda Jangan terlalu dipikirkan karena masih ada aku Dan sebenarnya alasanku datang kesini karena aku peduli dan ingin bertemu denganmu Aku tak ingin kau terus melakukan kesalahan Aku kesini untuk mengajakmu pulang ujar Xiobe Apa? Kembali Ratu Duyung pasti akan membunuhku jawab Duyung Perak Xiobe pun kemudian meyakinkan kepada Duyung Perak kalau itu tak akan terjadi Duyung Perak pun marah dan berteriak kalau semuanya sudah terlambat Jalan mereka sudah berbeda Ia pun langsung menyerang Xiobe dan terang Terlihat mereka pun adu senjata Duyung Perak pun mengatakan kalau ia akan segera membunuh Xiobe Agar ia tak ikut campur dengan urusannya Tapi Xiobe pun juga tak mau kalah dan ia akan melawannya Sin kemudian beralih di sisi Baishi yang saat ini diam-diam tak ikut dalam pertempuran mereka Ia pun hanya bersembunyi karena menurutnya pertarungan itu berbahaya untuk dirinya Ia pun lalu mengawasi sang api abadi Lalu ia pun menganalisa kalau Xiobe pasti membutuhkan waktu untuk memulihkan api abadi Dan Baishi tahu kalau Yuan Zi Tianzun pasti tahu juga akan hal ini Pantas saja saat ini Yuan Zi masih sibuk untuk menghabisi bawahannya yang berkianat Dan menurut analisa Baishi, Bixutong pasti tak akan mundur dan terus melawan Hingga kemudian ia mengambil kesimpulan kalau pertempuran ini sangat aneh Karena jika sampai menang pun, Kaisar tak akan bisa memakan Xio Yu Dan di sisi lain saat ini Dewa Kuno sedang menghajar Desa Xing Dan ia pun berhasil memenggal anak buah kegelapannya itu Melihat anak buahnya yang berkianat itu masih meringis Walaupun tinggal kepalanya saja Membuat Yuan Zi geram dan langsung menginjak kepala Desa Xing hingga hancur guys Ia mengatakan kalau memang ia yang telah menciptakan Desa Xing Akan tetapi dia juga yang akan mengakhiri hidupnya Dan terlihat Dekuang Xing dan Tian Dao Xing sudah terkapar Dan telah dikalahkan oleh penciptanya Huh, gara-gara pertempuran ini Pertemuanku dengan sang api abadi jadi tertunda Ujar Yuan Zi Tianzun Ia pun langsung menolak kepada sang api kitab suci Yang saat ini sudah menyala dan menjulur ke langit Dan saat ini ia akan menyusul ke tempat itu Dan berharap akan segera menggabungkan kekuatan sang api abadi dengan dirinya Dan ia pun sangat senang karena sekarang tak ada yang bisa menghentikannya lagi Dan saat ia akan bersiap-siap untuk pergi Tiba-tiba sebuah anak panah berwarna emas melesat Dan langsung menembus tubuh sang dewa kuno itu Ia pun sangat terkejut Dan ia menyesali dirinya yang memang telah ceroboh dengan mengabaikan kekuatan pelindungnya Yang akhirnya anak panah itu mampu menembus tubuhnya Setelah memerhatikan anak panah itu Ia pun tahu panah kemasan itu milik siapa Panah itu langsung memancarkan cahaya kemasan Dan menyetrum tubuh Yuan Zi guys Dewa kuno itu pun jadi sangat geram dan ia berteriak Ling Bao Tianzun Teriak sang dewa kuno itu Dan ternyata memang itu adalah anak panah dari sang dewa harta Atau dewa legendaris yang bernama Ling Bao Tianzun Yuan Zi pun disitu tak mengira kalau Ling Bao akan datang kesini Apakah kau datang untuk ikut bersenang-senang bersamaku? Tanya dewa kuno Sang dewa harta yang saat ini melayang di udara Kemudian mengatakan kalau mereka bukanlah dewa duniawi Dan mereka tak boleh terlibat dengan urusan duniawi Dan dewa harta itu geram karena Yuan Zi malah datang ke sisi lain Dan malah merebut sang kitab suci Kau telah melanggar janjimu Dan aku tak akan membiarkanmu begitu saja Ujar sang dewa harta dengan sangat geram Sambil memegang busur panahnya Yuan Zi pun juga sangat marah Dan karena Ling Bao sudah ada disini Maka dia akan segera membunuhnya Ling Bao Tianzun pun lalu mengatakan bahwa tirani Arogansi, pengecut, keserakahan, kecemburuan, kemarahan, kekejaman Dan semua wujud pikiran jahat Berkumpul menjadi satu menjadi sosok Yuan Zi Tianzun Yang pun sangat mengetahui dewa kuno itu Karena ia sudah hidup puluhan juta tahun bersama dirinya Dan kini Yuan Zi muncul sehari saja Tapi membuat dunia menjadi sangat kacau ucarnya Ling Bao pun geram dengan ulah Yuan Zi Dan sambil menarik panahnya Ia berkata kalau permusuhan mereka selama berabad-abad Akan diselesaikan hari ini juga Ia pun tak mau main-main Dan langsung melepaskan panah dewanya Dan langsung mengenai tubuh Yuan Zi Yuan Zi pun berujar Kalau anak panah milik Ling Bao Tak akan bisa membunuh dirinya Terlihat panah itu pun kembali menyebarkan cahaya Dan Ling Bao berkata kalau itu benar Akan tetapi Panahnya akan terus membuat tubuh Yuan Zi Semakin melemah Dan menahan semua serangan dewa kuno itu Ling Bao pun terus menembaki Yuan Zi dengan anak panahnya Dan terlihat anak panah itu semua terus menyebarkan cahaya lagi Yuan Zi pun berusaha menahan rasa sakit dari panah-panah itu Akan tetapi Ia mengatakan kalau terlalu naif jika Ling Bao memang bisa mengalahkannya dengan panah-panah itu Jika itu bisa dilakukannya Ling Bao pasti sudah menang saat jutaan tahun yang lalu Dan tak perlu sampai menunggu saat ini Sang dewa kuno yakin Dewa harta tak akan bisa mengalahkannya Dan tiba-tiba Datang seorang lagi yang ternyata itu adalah Sang dewa kebajikan Atau yang bernama Tai Sang Ia langsung menyelap perkataan Yuan Zi Kalau saat ini ceritanya akan berbeda jika orang tua ini sudah datang Ia pun saat ini akan ikut campur dalam pertarungan ini Seketika ia pun langsung menyerang dengan kekuatan sihirnya Dan telapak tangannya langsung mengenai kepala dewa kuno Tak disangka serangan itu langsung meledakkan cahaya besar menyelaukan yang memenuhi gunung Ia pun berteriak agar Yuan Zi menyerah saja Dan bersamaan dengan itu Ia juga mengeluarkan kekuatan segelnya Seketika muncul segel cahaya melingkar di tangan dan kaki dewa kuno Dan belar Sang dewa kebajikan langsung mengempaskan Yuan Zi hingga terhempas ke tanah Dewa kuno yang terjatuh itu seketika langsung merasa Kekuatannya menghilang setelah ia disegel oleh segel belenggu roh jahat milik dewa kebajikan itu Dewa kuno pun marah karena sang dewa kebajikan telah ikut campur dalam pertikaiannya dengan dewa harta Akan tetapi dewa kebajikan pun menjawab Kalau hal itu tak akan terjadi jika Yuan Zi tak melanggar perjanjian seperti ini Aku telah melihat kelakuan kejimu dengan mata kepalaku sendiri Selama ada masalah yang muncul Maka aku akan keluar untuk membereskannya Karena semua ini adalah demi sebuah keadilan Ucap dewa kebajikan Sang dewa kuno pun langsung berteriak Kalau yang namanya perjuangan itu tak ada yang namanya keadilan Yang ada hanyalah kemenangan dan kekalahan Dan menurut Yuan Zi Dewa kebajikan sangat tak adil karena telah membantu dewa harta Terlihat Ling Bao Tianzun pun menarik busur panahnya lagi Untuk menyingkirkan segala sumber kejahatan Agar dunia ini bisa kembali damai Ia kali ini berniat akan membunuh Yuan Zi Dengan melepaskan anak panah yang mengarah tepat pada kepala dewa kuno Tapi dengan cepat raja kebajikan malah menangis panah itu Ia tak ingin Ling Bao membunuh Yuan Zi Tianzun Tai Sang Lao Jun Apa yang kau lakukan? Teriak Ling Bao Dewa kebajikan pun beralasan Ia melakukan itu karena akan memberi kesempatan Yuan Zi Untuk melakukan perjanjian lagi Karena dia juga tak ingin salah satu dari mereka mati Ling Bao pun mengatakan apakah Tai Sang sudah lupa Dengan kelakuan dewa kuno selama ini pada mereka Ia pun tak bisa menerima hal itu Karena kesempatan langkah seperti ini Hanya akan terjadi sekali ini saja Dia harus mati Ujar Ling Bao Tai Sang lalu menjawab apakah Ling Bao sudah lupa Kalau mereka bertiga adalah dewa yang dilahirkan secara bersamaan Yang masing-masing mempunyai nilai tertentu yang berbeda-beda Karena Tai Sang yakin suatu saat Yuan Zi Tianzun bisa berubah Akan tetapi Ling Bao disitu mempunyai keyakinan Kalau Yuan Zi tak akan pernah bisa berubah Terbukti dari dulu dia selalu melanggar perjanjiannya Kalau kau memang bisa membujuknya berubah Bukankah kau pasti telah melakukannya jutaan tahun yang lalu Kenapa kau masih harus menunggu sampai saat ini? Ujar Ling Bao Tai Sang pun masih saja ngeyel Karena sebesar apapun dosa yang telah dilakukan oleh Yuan Zi Tapi ia tetap tak berhak untuk mati Dan seseorang juga tidak berhak untuk mengambil nyawa orang lain Lalu tiba-tiba Sang Dewa Kuno itu pun berubah kembali menjadi wujud Musin Ia pun merengek dan menangis agar Sang Dewa Kebajikan menolongnya Karena ia benar-benar tak ingin mati Tai Sang pun mengatakan kalau ia hampir saja tak bisa membujuknya Dan ia pun menyuruh Musin untuk menjelaskan sesuatu Musin pun mengatakan kalau ia tak melakukannya dan tak tahu apa-apa Lihatlah Ling Bao Dia menangis seperti ini Apakah kau tega menyakiti anak yang malang ini? Dia sangat kasihan Ucap Tai Sang kepada Ling Bao Cukup tak usah membelanya lagi Ucap Ling Bao Dan ia pun bersiap akan segera menghabisi Musin Sang Dewa Kebajikan pun langsung bersiap untuk menjegah Ling Bao Ia langsung mengeluarkan mantra dinding penghalang Untuk melindungi Musin dari serangan Sang Dewa Harta Akan tetapi Ling Bao pun langsung menghancurkan dinding-dinding penghalang itu Ia pun lalu menyuruh Tai Sang untuk minggir Terlihat Ling Bao pun sudah sangat geram Dan kali ini ia akan benar-benar membunuh Musin Dan hal itu langsung membuat Musin berteriak ketakutan Tanpa basa-basi lagi Ling Bao pun langsung menusuk Musin dengan bedang cahayanya Seketika hal itu membuat tubuh Musin pun langsung terbakar guys Melihat hal itu Tai Sang pun tak tinggal diam dan langsung menyerang Ling Bao dengan tembakan dari kipasnya Agar ia tak membunuh Musin Hentikan Ling Bao Teriak Tai Sang Akan tetapi Ling Bao tak mempedulikannya Karena ia merasa apa yang dilakukannya benar Dan ia menyuruh Tai Sang agar jangan menghalanginya Seketika ia pun langsung menggunakan bedang apinya Untuk membakar Musin Dan ia juga berkata Kalau ia hanya perlu beberapa saat lagi Agar bisa membakar Musin sampai habis Ling Bao kamu akan membunuh seorang anak Apa kok gila? Teriak Tai Sang Dia itu adalah Yuan Zitian Zun Dan dia bukanlah anak yang tidak bersalah Jawab Ling Bao Sedangkan Musin pun saat ini berteriak-teriak kesakitan Karena ia akan benar-benar terbakar Ling Bao pun berteriak agar Tai Sang percaya kepada tindakannya ini Tapi Tai Sang Lao Jun pun masih ngeyel Dan bertanya apakah untuk mengalahkan iblis Kau harus menjadi iblis juga Kita ini sama-sama tiga raja dewa awal surga Teriak sang dewa kebajikan Ia sangat tak tega melihat Musin terbakar Dan merengek minta tolong seperti itu Lalu ia pun terpaksa melepaskan Sekli yang mengikat tubuh Musin Dan ia segera menyuruh Musin Untuk melindungi dirinya sendiri Sekli yang sudah terlepas itu pun Langsung membuat wujud musin Kembali menjadi wujud Yuan Zitian Zun Dan Jeleng Sang dewa kegelapan itu Langsung meninju tubuh Ling Bao Dengan kekuatan penuh Yang membuat tubuh sang raja dewa harta itu pun jebol Dan tembus oleh tangan dewa kuno itu Ling Bao pun langsung muntah darah Terkena serangan fataliti itu Sedangkan dewa kebajikan pun langsung terkejut Melihat Yuan ji yang dilepaskannya Langsung menyerang Ling Bao Dengan sangat brutal itu Yuan ji yang sangat marah Karena hampir saja terbenuh Itu pun langsung menghajar Ling Bao Habis-habisan Dan langsung menghantamkannya ke tanah Dengan sangat keras guys Serangan tersebut membuat Ling Bao terluka Dan mengeluarkan darah yang sangat banyak Tai Sang pun disitu sangat tertegun Melihat hal itu Dan hanya bisa terdiam Hingga akhirnya Ling Bao pun sudah tak berdaya lagi Dan ia didekap oleh Yuan Zi yang akan benar-benar membunuhnya Hal itu membuat sang dewa kebajikan pun keringetan dan panik Ia pun langsung memohon-mohon kepada Yuan Zi agar melepaskan Ling Bao Tapi Yuan Zi yang saat ini sudah sangat marah Tampaknya sudah tak ada ampun lagi buat Ling Bao Seketika ia malah mencapik-capik dan menghancurkan tubuh Ling Bao Tentu saja sang dewa harta itu kehilangan nyawanya guys Melihat pemandangan yang begitu mengerikan itu membuat Tai Sang tak percaya Dan ia hanya bisa terdiam dan menangis sedih Ia sangat menyesal karena ia sudah tak percaya dengan apa yang Ling Bao katakan Dan tak hanya itu, ini pemandangan yang mengerikan itu masih terus berlanjut Badan Ling Bao yang sudah mati itu pun langsung digigit oleh Yuan Zi untuk diminum darahnya guys Hal itu membuat dewa kebajikan menangis lebih kuat Dan tak percaya kalau orang yang telah ia bela ternyata sangatlah kejam Kenapa kau seperti ini? teriak Tai Sang Hahaha Yuan Zi pun tertawa dengan kemenangan itu Dan langsung membuang tubuh Ling Bao yang sudah kering begitu saja Ia pun berkata kalau ia seperti ini karena memang dia dilahirkan untuk menjadi makhluk jahat Dewa kebajikan yang marah itu kemudian berkata kalau dirinya bersumpah Mulai saat ini dia akan menjadi musuh Yuan Zi Tianzun Yuan Zi dengan santai membuka tangannya Ayo tunggu apa lagi? Seranglah aku kalau kau berani Terlihat Tai Sang pun hanya tertunduk dan menangis Yuan Zi pun kemudian berjalan melewati dewa yang menyerupai kodok itu Sambil berkata bahwa Tai Sang itu hanya pandai ngomong saja dari dulu dan tak melakukan apapun Dan ia mengaku sudah sangat paham dengan sifat Tai Sang itu Tianzun pun berjalan akan meninggalkan Tai Sang disitu Kenapa kau tak membunuhku saja dan semuanya akan selesai teriak Tai Sang sambil masih menangis Hah membunuhmu? Jangan bercanda kau ini orang baik dan selalu toleran terhadap pejahatan Selama itu tak mengganggu dirimu kau pasti akan mengabaikan penderitaan orang lain Dan menurutku kau itu adalah sahabatku Ujar Yuan Zi Tianzun Tai Sang pun tercengang dengan perkataan Yuan Zi barusan Saat ini ia hanya bisa bersedih atas kematian Ling Bao yang disebabkan oleh kebodohannya sendiri Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh